Bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo, ikut berkomentar terkaitkan seduetnya bersama Prabowo Subianto di Pilpres. Ganjar menyebut segala kemungkinan masih bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Capres di KPU. Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Basodan, menanggapi isu kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya dikuti dua poros. Anies menyebut pihaknya tidak menganggap isu tersebut terlalu penting, ya dan koalisinya kini masih fokus pada agenda perubahan. Kalau kita sih sayang ya, fokusnya pada agenda kita untuk perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, menjadi Indonesia yang lebih hati. Jadi buat kami yang penting koalisi ini solid. Buat teman-teman boleh-boleh aja itu dipantau, buat saya itu tidak penting. Buat saya yang penting koalisi ini solid, kita percayaan yang lebih baik, siapapun yang jadi koalisi itu adalah hak demokrasi. Saya tidak ikut prediksi-prediksi, saya ikut di dalam perusahaan untuk menjaga koalisi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!